Intro Guna mengantisipasi penyebaran virus corona masuk ke dalam lapas, lapas kelas 2B kota tebing tinggi melakukan pemeriksaan ketat terhadap pengunjung mulai dari pemeriksaan suhu badan dengan menggunakan alat pengukur suhu badan digital Piannya juga menganjurkan pengunjung untuk cuci tangan sebelum membesuk Selain mengecek suhu badan dan juga mencuci tangan, lapas ini juga melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke seluruh ruangan satu persatu, mulai dari ruangan kantor kepala lembaga pemasyarakatan hingga seluruh blok atau kamar di dalam lapas juga tak luput dari penyemprotan Kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B kota tebing tinggi Theo Adrianus mengatakan langkah ini perlu dilakukan guna mengingat merebaknya virus corona hingga pemeriksaan secara ketat serta penyemprotan desinfektan agar wabah virus ini tidak masuk ke dalam lapas Bahwa hari ini di lapas kelas 2B tebing tinggi kita laksanakan penyemprotan desinfektan ke seluruh area baik perkantoran, blok kunian, dan kamar-kamar kunian warga binan kita agar mendapat steril dari bakteri maupun virus yang membahayakan bahwa menindaklanjuti marknya penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sekarang sudah mewabah artinya ke seluruh dunia termasuk kita Indonesia khususnya Sumatera Utara juga terdeteksi di beberapa kompa antisipasi yang kita lakukan adalah menindaklanjuti surat edaran, surat perintah Menteri Hukum dan HAM Direktur Jenderal Pemasyarakat terkait penanggulangan ataupun pencegahan merebaknya virus corona begitu mereka dipanggil masuk ke ruang P2U suhu badan mereka akan diukur dengan termometer digital dan manakala suhunya di atas 37,5 pengunjung tersebut atau siapapun baik itu tugas kepolisian, kejaksaan itu tidak akan kita berikan izin pihaknya juga menerapkan pola hidup sehat bagi warga binan serta berolahraga di pagi hari dan juga menjumur seluruh alat perlengkapan tidur di bawah sinar matahari Kalapas juga mengimbau kepada keluarga binaan atau pengunjung agar tidak membesuk kalau bukan karena urusan yang penting dari Tebing Tinggi Sumatera Utara Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.